Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel saya, sego it in action. Di video kali ini aku bakal bahas sedikit tentang freeze grinding ketika sudah di level 52 atau setelah beres dari spot megalodon yang bisa di kill dengan 1 hit. Sebenernya ada beberapa spot, ada beberapa monster yang bisa dibunuh, salah satu contohnya ini di Archer Skeleton. Cuman dengan ekipku yang sekarang itu untuk Archer Skeleton dibutuhkan 2x Magnus Sorfinus atau butuh 2 tick lah. Nah experience yang didapet itu sekitar 760 untuk best experience dan job experience nya di 722. Ini ada yang tiba-tiba nimbrung ya, emang gak ada akhlak nih, freeze dari orang Thailand kali ya ini ya. Nah pokoknya kalau misalnya kalian mencari kill per monster, menurutku di Archer Skeleton atau Mumi itu lumayan lah, masih bisa dibuat 2 hit dalam kondisi F2P maupun Low Spender. Kayak karakterku ini nanti bakal kuliatin ekip yang kupake di akhir video. Oh iya untuk drop-dropannya pun Archer Skeleton nya lumayan buat purple card nya kalau misalnya karakter kalian hokey. Yah, semoga aja karakter kalian hokey terus drop Archer Skeleton card, nanti bisa dibuat dijual di option. Terus kalau paman mau cari alternatif lain buat grinding dan dengan drop yang lumayan, kalau misalnya karakter kalian hokey bisa kesini nih ke scale worker di Mjolnir Abandon Mine atau Call Mine lah. Cuma disini aku pake crab stick, ternyata itu masih butuh sekitar 3-4 tick buat ngebunuh scale worker. Dengan experience 832 dan drop experience 791, ini nge-kill nya lebih lama ya daripada Archer Skeleton, jadi menurutku gak bakal dapet banyak experience disini dibandingkan dengan Archer Skeleton yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya paman mau nginjar scale worker card, boleh sih disini grindingnya. Cuman ya itu ya, mungkin experience yang didapet bakal sedikit. Terus alternatif terakhir menurutku di Isis. Kenapa Isis? Karena dia bisa drop during slot 1, itu lumayan nanti buat dipake di level 65. Cuman ya gitu ya, ini kondisi dengan memakai 2 stroke card, masih dibutuhkan 3 tick buat nge-kill Isis. Jadi ya kalau misalnya dibandingkan dengan scale worker sama Archer Skeleton atau Mumi dan Farid, lebih mending Mumi, Farid atau Archer Skeleton buat grinding dengan kondisi ekut yang seadanya ini ya. Karena cuma butuh 2 tick buat bunuh monster dan experience nya gak beda jauh. Tapi balik lagi ya, ini kan dengan kondisi karakterku. Mungkin kondisi karakter kalian lebih bagus, refine nya bisa kalian coba ke scale worker atau ke Isis. Nah jadi tinggal disesuaikan aja dengan kondisi karakter kalian. Kalau misalnya kalian mau nyari part-bar card bisa ke Archer Skeleton maupun ke scale worker. Kalau misalnya kalian paman mau nyari aksesoris bisa ke Isis, bisa ke Isis. Kalau misalnya paman mau nyari experience bisa ke Archer Skeleton, Farid ataupun Mumi. Jadi di kondisikan aja ya dengan karakter kalian. And I think it's enough for today. Thank you for watching and stay tune on. Suguhit in action. Wassalamualaikum. Bye. Don't forget to subscribe and like the channel. Suguhit in action. Bye.